Sementara itu Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta menyatakan harapannya agar Timor Leste dapat bergabung menjadi anggota ASEAN ke-11 dalam masa kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Ramos Horta optimistis Timor Leste akan menjadi anggota ASEAN yang produktif bila diizinkan untuk bergabung. Saat ini Timor Leste masih berstatus observer atau pengamat. Timor Leste telah mengajukan diri menjadi anggota ASEAN sejak 10 tahun lalu. Ramos Horta berterima kasih atas dukungan Indonesia terhadap pembangunan di Timor Leste, baik infrastruktur hingga pendidikan, dan berkomitmen meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia Timor Leste. Horta bergerak baginda di Timor Leste. Horta bergerak baginda membuat pembahasangan dari Sama Asia. Rangkai baginda mempunyai kepercayaan baginda banyak kemahat yang mempunyai agama daripada pembangunan Indonesia. Kita mampu bergerak baginda mempunyai oleh timor Leste baginda. Presidency, it will be highly symbolic Terima kasih Bapak Presiden